Oh bos, sedang menikmati Mamam Jadi khusus, sebenarnya sempat tanya kok bang gak ada cara lepas screen nih Cara ngerakit screen dan cara pasang screen baru gitu Jadi kayak kita bongkar dulu sampai kita pasang baru lagi gini Nah kebanyakan dari kalian tuh kalau udah beres sablon tuh dibersihkan Kalau gak dibersihkan ya rusak beli lagi yang baru Nah tapi disini aku belum bikin kontennya Yang bagaimana cara kita memasakkan screen sablonnya lagi tuh Dari 0 sampai bener-bener bisa dipakai untuk sablon kembali gitu Jadi disini tuh aku bakal hancurin dulu screennya Dan langsung kita akan berarti pasang lagi gitu Oke, langsung aja panggil ahlinya Jin, sablon! Wish, keluar! Jin! Woi! Bener langsung tayo Oke, jadi selanjutnya bakal dipimpin sama tukang sablon kami Jadi kalau mau kursus nanti sama Pak Sago Langsung diajarin Sok om Nawan helano pertama teh Oke ini dibuka dulu nih ya dihancurin Tuh Jadi ngancurinnya tuh dipotong di tengah Terus langsung disobek Oke Yang baiknya kasar banget ya Om Sago ya berarti kebiasa kasar-kasar nih Tuh Buset Wah gila Gila om Udah Udah, terus ngapain lagi? Ulang Nih ya kita siapin screen yang baru Kan tadi udah dihancurin Sekarang Mau kita pasang nih screen yang barunya Nih lagi diukur dulu tuh Wow Besar ya Nih, kita ukur dulu biar pas Ngotongnya Nah jadi kalau masang screennya tuh Suka dilebihin dikit tuh Kayak gitu Nah ini alat Apa ya sebutannya Step Plus Nih tuh Ini sesuaiin dulu Ukurannya Tuh Dipaspasin Nah ini Kita gejoss Kita gejoss di ujung dulu Hmm 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 Harus dibiginiin Guys tuh Nah Dibetis lagi Ini tuh si kayunya Itu udah banyak Bekas-bekas Gejosan sama bekas screen Jadi harus agak effort Sama agak tricky gitu Masang staplesnya Biar dia bisa nempel Jadi Buat kalian Yang nonton video ini Silahkan kalian belanja di Takahiro Shope Biar Kita bisa beli Kayu screen baru ya Sampai om Nah didinya nake seri Atau abimongi loh Seri Kan senyum tuh ibadah Harus dibukul-bukul guys Biar masuk ya pakunya Bukan paku ya sebenernya Hector itu tuh Tau gak sih Kayak buat kursi gitu loh Hector nya Jedar-jedar gitu Nih ditahan pake kaki ya Biar si screennya tuh Kenceng gitu Baru di gejos lagi Baru di gejos lagi Oh kena tangan Mas biasa Jadi udah pernah tangannya nyatu sama screen Oh iya jadi nyatu itu Di Sunda tuh makan ya sama kayak dahar Tuang Tuan nyatu Jadi mas Jadi om sagon Salah Salah menajir makan Nyatu yang Maksudnya kita tuh kayak Bersatu Nempel Malah jadi nyatu Makan gitu Tidak Itu air Maksudnya kita Tengang-teng apa tuh harusnya kayak Oh Bersi ini nyatu beneran Jadi lapar Hahaha Oh nyom Nah temake Yer Alat nu Kuhuntuan Tia Belum Belum Oh nanti Oke Orang baru Nah ini dia Alat kuhuntuan Karena tuh Banyak giginya Nah ini ditahan Pakai Apa ya Kalek Ini isinya apa sih om Cemen Semen Semen Oh ini ada semennya dalam Makanya tuh berat banget guys Masih Nah Buat nahan Biar gak gerak Nah ini Ditajosin Hati-hati ya Tajem guys Nah ini tuh Tujuannya Biar Si screennya tuh ketarik Jadi nanti Di bagian yang sininya Itu kenceng banget Biar screennya tuh gak mengkerut Nih nanti kan ditarik Nah Jadi rapi Jadi kenceng Nah sekarang Kita gejos lagi Ini ditahan Tuh ya Stik gejos Ini biar Si screennya Lebih kuat Sama biar Si pori-porinya itu Rata Semuanya Oh wow Udah aman oh Oke nice Bunting Oke Udah jadi Tuh Kita repihin Dikit Dah Asik Udah jadi Nih Ini ada perbandingan Screen Bisa dibilang Screen yang bener Sama yang kurang bener ya Nih Yang bener itu Dia Si Apa Si screennya tuh Bener kayak keras gitu Gitu Kalau dia pegang tuh Kayak keras banget Gak ada kerutan-kerutan Semuanya rata Lurus Nah kalau yang ini Agak beda nih Nah yang ini tuh Nih ini kelihatan tuh Banyak kerutan-kerutannya Disini Ini juga tuh Ini kalau misalnya Bener dia bunyi gak Enggak Enggak Berarti kalau Ini bunyi Berarti ini Salah Oh Oke Kurang Kurang ya Ini gak ada suaranya nih Tuh Ini kenceng banget Bener-bener Kalau yang ini dipake Jadinya gimana Kurang enak Kurang enak Hasilnya bagus gak Kadangnya hasilnya Meleber Oh meleber Oke oke Itu guys Ilmu sablon Jadi kayak gini ya Ini screen yang udah diganti Jadi Lebih Apa ya Enak lagi Pakainya Dan ini bisa dipakai lagi Dengan kan gak usah beli lagi Kayunya Set kayak gitu Jadi Ya udah beres ya Konten buat sablon kayaknya Mungkin gak ada lagi ya Kalau temen-temen Ingin nanya tentang sablon Ya bisa komen-komen aja Aku lupa lagi sih Apanya yang belum aku bikin konten Tentang Sablon-sablon gitu ya Sablon warnanya juga udah kan Terus Ini juga nih Tenten juga wajib beli ini Kalau mau ganti sendiri Ini namanya Paku screen Atau alat buat ganti screennya Gini Jadi ada di online Juga banyak Atau di tempat sablon juga gitu Jadi video kali ini kayak gitu aja Thank you banyak yang nonton Saya channel kotaknya Peminta dulu Sampai ketemu di video berikutnya Kalau ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Atau DM di Instagram saya di sebelah sini Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tunggu di video berikutnya Tunggu di video berikutnya Tunggu di video berikutnya